Misalkan nih yang mungkin dia suka sebelah juga kali ya, kalau dikasih hadiah tuh kayak... Weeeelah Ada kamera biasa kok Panggil aku gigi aja lah, kita seumuran kali jangan-jangan Masa sih? Iya Oke Iya lah biar jangan Kak Gigi deh Kak Gigi Jangan dong Masa adek? Gigi aja Gigi aja Gigi ya Oke Oke siap Nah aku mau nyapa dulu nih Hai Paranois Balik lagi di Ibu Negara Andara untuk ngerasain susah seneng dan hebohnya jadi ibu-ibu terutama jadi ibu di keluarga Andara Apa kabar Paranois? Semoga semua yang lagi nonton hari ini dalam keadaan happy Yang lagi susah semoga cepat selesai masalahnya Amin Yang lagi ngeenak badan semoga jadi segar kita nonton dan juga denger cerita-cerita hari ini Hari ini aku bareng sama sahil, bacanya gimana sih? Mulah Hela Mulah Hela Ini kalo orang-orang bacanya Mbak Tuh kan Gigi Udah kebiasaan Mbak Gigi gitu kan Lahir tahun berapa? 89 Ya beda setahun doang kali 88 Tuh kan Tuhan Mbak Gigi berarti Tapi kan yaudahlah seumuran lah Gigi aja Oke siap bos Gigi? Ya Ayo Gue enggak enak banget berasa kurang ajar Nggak bukan kalo lu manggil gua Mbak gue nanti ikut manggil lu juga jadinya mas Oh ya oke Gitu Terima nggak? Enggak Ya udah Makanya Oke jadi Bacanya gimana tadi? Sahil Mulah Hela Tapi bacanya C gitu Itu kan bahasa Arab Kalo di Arab Oh itu bahasa Arab Iya Dibacanya tuh Ho pake ho Pake ho Mulah Hela Gitu Oh tapi harusnya tulisannya bukan C dong Kalo ko Ntar gua minta ganti sama Duk Capil ya Iya Lo bener kan kalo ho itu kan pake Nggak pake C Nggak pake CHE gitu KHA KHA Harusnya KHA E gitu Iya Mulah Hela lah Iya ribet Namanya Nah ini seru banget karena Kayaknya bakal seru banget Karena ini kan sosok seorang bapak-bapak Yang pastinya inspiratif Seru juga Suka bikin konten-konten unyu-unyu Kalo gua tuh lebih ke berantem sih sama Bini Oh iya gua juga berantem Gak gak Gua bisa bilang itu mungkin bukan unyu tapi relatable gitu Bener gak sih? Iya karena yang kejadian di rumah tangga tuh yang akhirnya kita konten-in kan Bener Jadi kayak misalkan kita ribut iseng-iseng ini itu Wah lucu juga nih orang-orang pasti banyak ngerasain kayak gini kan Bener Akhirnya kita konten-in Terus kayak orang wah ini gue banget nih gitu Iya terus di-share Dapat exposure Share Kerjaan masuk Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagai laki-laki menurut lo ya Cewek itu tuh lebih baik Kalo lo lagi sedih Lo lebih suka Kita ikut sedih Atau menyemangati kayak Gak apa-apa It's okay gitu Laki tuh ya Di dalam kegengsiannya dia Di dalam ke Maskulinannya dia Tetep butuh pengen ngeliat Bininya tuh support dia Satu dengan kesedihan Jadi pengen ngeliat Lo tuh merasakan apa yang gue rasain Iya Tapi abis itu dibalik itu Dia kayak menawarkan solusi Dia menguatkan Terus udah tenang Kamu tuh tenang aja Yuk kita bisa yuk kita sama-sama gini Wah itu laki digituin tuh kayak Dunia tuh kayak Dar urusan yang macem-macem Yang berantakan jadi kayak Oh udah lurus lagi nih Gitu loh Padahal kita belum tau solusinya apa Cuman ayo kita cari barang Kamu butuhnya apa nih Begini ini begini ini begini Bukan yang tiba-tiba di-donder terus Terus ini gimana Terus ini gimana Terus ini gimana Nih 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 Kita pulang kerja Baru masuk rumah Udah dikasih omongan Ini itu ini itu Ini gimana Suruh mikir ini itu Ini itu Tapi kan kadang-kadang Kita juga sebagai perempuan juga suka Kalau gak dikasih tau kan Suka gak tau gimana caranya kan Iya Makanya sekarang ada podcast ini kan Oh iya bener Podcast Ibu Negara kan Jadi biar pada tau nih Oke Ini adalah cara menghadapi Laki-laki yang sedang stress 101 Diemin Oke pulang Nih pulang kan pulang Pulang rumah Duduk diam Mukanya hancur Iya kan Diam duduk Kasih minuman Kasih minuman Sayang minum dulu Air zam-zam Iya Ini udah didoain sayang Kasih luda dikit gitu kan Kepat ya Udah Abis itu bikinin makanan Tawarin kayak apa gitu Udah abis itu diemin biarin dia sendiri Oke Pura-pura gak tau Atau ditanyain kamu kenapa kusur gitu Pura-pura gak tau Pura-pura gak tau Pura-pura gak tau dulu Karena nanti laki yang bakalan cerita sendiri Oke Nanti kalo misalkan udah Udah apa ya Udah dalam keadaan lebih santai Ini laki tuh kayak yang Bakalan curi-curi pandang kok Ke si perempuannya kayak Kamu ngapain sih Kamu ini kayak pengen diajak ngobrol Nah itu berarti dia udah siap untuk diajak ngobrol Dicerita Dia bisa diajak untuk cerita Kalo gak jangan Kalo gak jangan lu biarin dulu Itu juga sebenernya Waktu itu gue pernah nonton itu Siapa ya waktu itu ya Ceramah ya Ceramah iya Itu cara menghadapi anak laki-laki juga Kalo gak salah Dokter Aisyah Dahlan Iya ya kalo gak salah Iya kak Gue makanya pas ngeliat itu Gue langsung Wah gila ini bener banget Ini bener banget Iya kak Cara menghadapin anak laki-laki juga gitu Lagi capek Lagi kusut ya jangan Jangan ditanyain dulu lah gitu Sampai dia nanti ada ini Itu juga untuk Supaya dia bisa Sampai di saat Suami ngomong Dia jadi gini gitu kan Pasti gitu kan Terus nanti Istrinya tuh pura-pura gak tau Gimana Murid lo harus gimana Istrinya Ya dia akan mulai excited ya Tapi ya itu tadi Omongan tuh mesti diatur Karena istri tuh tanpa sadar Sebenernya dia mau peduli Istri ini mau peduli Bener bener Tapi cara nanyanya Itu udah kayak Investigasi jatuhnya Bener bener Ini gimana Ini gimana Ini gimana Nah cara Pola istri ngomong ke suami Pada saat suami lagi stres Itu tuh bener-bener kayak Yang harus lebih banyak mendengarkan Bukan yang akhirnya Dia mendowndar si suaminya Dengan sejuta pertanyaannya dia Apalagi pasti biasanya tuh Kalau pas dikasih tau gitu Itu kayak Ibarat disambar petir gitu kan Baru tau peran masalahannya kan Gitu kan Iya Terus harus cool gitu Iya sampe gitu Kayak sayang aku kerjaan aku gini-gini Aku ditipu gini Kok bisa gitu Eh pertanyaan kok bisa masih Masih oke Kan akhirnya jadi cerita lagi Gitu kan Pertanyaan paling harus dihindarkan Kok kamu ngelakuin gitu sih Oh iya Nah itu suami dipojokin tuh Ngejudge gitu ya Iya jadi suami tuh berasa dipojokin Nah disitu suami tuh kayak yang Ngerasa kayak Oh gua melakukan suatu kesalahan yang fatal Gua bukan disupport sama istri gua Tapi gua justru malah Disalahin Gua kan pulang ke rumah pengen cerita sama lu Padahal pasti mungkin suaminya juga kayak Ya gua juga tau gua salah gitu kan Iya iya Apalagi kalo kita hanya sadar kita salah Bener bener Wah itu bete banget sih kalo gituin sih Iya sih terus 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 Abis itu setelah dia cerita gitu Terus istri harus ngapain Udah diemin aja Jadi hari itu dia cuman mendengarkan Nah hari berikutnya Baru istri kalo ngeliat udah kondisi suami udah lebih enak Biasanya kan kalo udah tidur udah lebih fresh kan Iya bener Barulah istri Kak tapi aku misalkan Aku kepikiran deh gini 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 Gimana kalo masalah kamu gini 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 Mulai menawarkan solusinya Ada ini ada ini ada ini Nah baru akhirnya bisa diajak ngobrol Jadi memang Ngadepin laki tuh ada tekniknya Begitupun ngadepin perempuan Bener bener Tapi gua jadi pengen tau nih Ini kan kalo suami Punya masalah Iya kan Tapi kan ada juga orang Ya pasangan yang menerapkan Pokoknya Masalah itu harus diselesaikan sebelum tidur Iya kan Nah tapi kan gak bisa semuanya begitu dong Gak bisa Kalo misalnya kayak Dalam keadaan kayak gitu kan Gimana mau diselesaikan gitu kan Iya Ya kan butuh ini dulu gitu Lu lebih setuju yang gimana Gua bukan pengandut paham itu malah Ya sama gua juga bukan Gua mah bodo amat ya Hari itu Semuanya ada waktunya masing-masing gitu kan Ada waktunya ya Kalo emang harus selesainya setelah kita tidur Ya udah Lu jadi gak Bukan pengandut yang kayak Oke harus selesaikan semuanya gitu Enggak Saat itu juga kita berdebat-berdebat Berdebat kusir sampe pagi gitu gak Enggak justru gua kalo udah berdebat ngantuk Iya sih gua Karena mendingan gua tidur Ya semuanya sebenernya balik lagi sih ya Ini gak bisa diterapin juga di semua rumah tangga gitu ya gak sih Karena kan beda-beda Karena beda-beda gitu Iya karakternya Mungkin ada yang emang harus diselesaikan saat itu juga Ada yang gak perlu diselesaikan akhirnya selesai sendiri Jadi Gua itu Ada yang gak terlalu suka kayak berargumen gitu Ya itu beda-beda sih balik lagi ya Oke itu kan kalo suaminya lagi stress Iya kan Tapi yang gua penasaran juga ya kalo gua ngeliat juga Banyak suami-suami tuh yang gengsi kalo sebenernya dia lagi dibikin seneng sama istrinya Iya Tapi gak mau keliatan seneng bener gak Jangan-jangan istri lu di gengsian juga ya Bisa jadi Ya gak sih coba ya tanya ya Ibu Hai Apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah baik Bener gengsi juga sebagai seorang istri? Ada Ada lah ya pastinya Supaya berimbang Karena dia gengsi aku harus mengimbangi supaya dia gak malu-malu Biar gak jauh banget lah gengsinya gitu Kenapa? Yang paling bikin gengsi apa? Aku kalo aku Ya kurang lebih sama sih Aku tipenya gak mau apa ya Mungkin gak mau terlihat lemah kali ya Maksudnya Gak mau terlihat mainnya Gak mau terlihat lemah Karena Ya itu sih misalkan momen-momen kayak Misalkan nih yang mungkin dia suka sebel juga kali ya Kalo dikasih hadiah tuh kayak Wee Ada kamera biasa kok Ayy Ada kamera Ada kamera Ada kamera Saya buku Hlogi Dan Dengan Selamat masak Wadasam